Pemirsa untuk mengetahui apa pandangan dan subtansi dari rapat paripurna, saat ini kita telah terhubung dengan rekan kita, Krisanti dari Cianjur. Berikut kita simak bincang-bincangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bandung TV. Apa kabar Anda? Saya Krisanti, senang sekali hari ini berkesempatan hadir dalam agenda pengucapan janji ataupun sumpah anggota DPRD Kabupaten Cianjur, masa BAPTI 2019 hingga 2024. Sudah dilaksanakan prosesi pengangkatan janji dan sumpah tadi pagi pukul 9 dan berakhir hampir pukul 1. Dan tentunya ini merupakan salah satu tantangan baru bagi Kabupaten Cianjur berkaitan dengan para wakil rakyat yang akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya adalah masyarakat Kabupaten Cianjur. Telah hadir bersama saya adalah Bupati Kabupaten Cianjur dan juga PLT sementara dari anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Prosesi sudah dimulai dari tadi pagi jam 9 walaupun ada kendala kita blackout sepanjang malam dan hari minggu kemarin tentunya merupakan salah satu tantangan juga untuk bisa melaksanakan pengangkatan sumpah janji hari ini secara baik dan juga lancar. Pak Bupati ini kan sudah ada anggota yang baru. Prosesi pemilu kemarin sudah diselenggarakan dengan baik dan aman. Kemudian sudah dijalankan juga pengangkatan janji hari ini. Nah tadi sudah disampaikan dari sambutan Bapak bahwa tantangan baru sudah ada di depan Bapak. Kemudian yang paling penting adalah selalu mengutamakan rakyat. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianyur dan juga atas nama keluarga pribadi pertama mengucapkan selamat kepada anggota DVRD Kabupaten Cianyur terpilih. Yang terpilih oleh rakyat yang hari ini dilanti semoga sinergitas antara DVRD dengan pemerintah Kabupaten Cianyur yang selama ini sudah baik insya Allah dengan kemimpinan yang baru ini ke depan akan lebih baik lagi. Tentunya yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada anggota DVRD yang priode yang sebelumnya dan beliau-beliau sudah banyak membantu kami dalam menjalankan roda pemerintahan dari regulasinya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih semoga amal baik dan telah dicurahkan untuk masyarakat Cianyur insya Allah akan diterima oleh subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang selanjutnya saya berharap kepada anggota DVRD yang baru kiranya bisa sinergitas antara DVRD dengan pemerintah Kabupaten Cianyur untuk mewujudkan visi Cianyur yang lebih maju dan agamis. Kami tidak bisa bekerja sendiri tentunya kita kami di DVRD bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan Cianyur di pemerintah agamis insya Allah dengan sinergitas akan lebih cepat terwujud. Demikian terima kasih. Iya, Bapak sinergitas yang diinginkan oleh dari pemerintah Kabupaten Cianyur dengan para anggota Dewan. Anggapan Bapak selaku anggota Dewan terpilih 5 tahun ke depan sebelumnya sudah menjabat ya Pak ya. Perbedaannya justru karena kalau kita lihat perbedaannya memang teman-teman yang baru bermunculan. Kemudian evaluasi 5 tahun kebelakang pada saat Bapak menjabat dan sekarang nih evaluasi yang harus segera dibenahi sebagai tantangan-tanya seperti apa. Terima kasih sebelumnya, pertama-tanya saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Cianyur yang tentunya sudah mempercayai kami atau mengamanatkan kepercayaan kepada kami sehingga kami mewakili masyarakat. Tadi Pak Bupati sudah bilang kita meneruskan kawan-kawan anggota Dewan sebelumnya periode 2014-2019 yang hakikatnya wakil rakyat ini melayani rakyat. Tentunya dengan pemerintahan kita akan sinergi dari sisi tugas pokok budi sebagai anggota Dewan, mulai dari sisi pengawasan, budgeting, ataupun dari sisi peraturan daerah. Setidaknya ke depannya Kabupaten Cianyur dengan beberapa mungkin banyak kekurangan ke depannya kita perbaiki sama-sama dengan masyarakat pemerintahan. Insya Allah bisa betul-betul Cianyur itu menuju Cianyur yang lebih baik, maju dan agamis. Lebih baik, maju dan agamis. Karena itu yang terus digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Cianyur sendiri ya Pak ya. Tangkalan Bapak, hari ini sudah melakukan sumpah seperti apa? Terima kasih. Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak PNP dan Pak Kandus, Pak Kipinan, Semua Kabupaten Cianyur. Saya juga mencinta terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami semua di DPRD. Oke, artinya 5 tahun ke depan suara kami mudah-mudahan dengar oleh eksekutif dalam perangka. Satu tujuan kita ingin membangun Cianyur di PNP dan Kamis. Tentunya masih banyak PR-PRD kita ke depan, itu akan menjadi fokus terutama di Cianyur ini kan. Dan kemarin di PNP dan Tendam, terus ini menjadi salah satu bidikan atau target utama Pak Bupati, Pak PLD. Pada kami kita targetkan bagaimana DPRD bisa diurupakan lebih baik. Oke, tadi ada banyak program yang memang diinginkan untuk segera direalisasikan. Kemudian juga PR tadi disebutkan ada beberapa PR yang harus dikerjakan, diselesaikan. Yang paling urgent dari semua agenda yang Bapak miliki ini bidang apa? Apakah bidang pendidikan, kesehatan, atau ekonomi? Ya, terima kasih. Saya mempunyai PR yang harus dikerjakan bersama-sama dengan para anggota DPRD yang baru. Tentunya yang paling utama adalah meningkatkan IPM, Indek Pembangunan Masyarakat PNP Cianyurnya. Terutama kita ingin bahwa Cianyur ini ke depan infrastruktur, khususnya jalan jembatan, kita lebih meningkat lagi. Karena Cianyur mempunyai penyelanjalan hampir 1.300 kilo. Tentunya ini tantangan yang sangat berat buat kita semua. Yang kedua juga kita ingin pendidikan di Kabupaten Cianyur, kita ingin lebih bagus lagi. Lamanya pendidikan ingin meningkat, dan kualitas pun akan lebih meningkat. Juga kesehatan. Kesehatan kita ingin lebih baik lagi, apalagi isu stunting di Kabupaten Cianyur, kita yang giji buruk ke depan tidak boleh ada lagi. Sehingga usia harapan hidup masyarakat Cianyur ke depan akan lebih tinggi lagi. Yang ketiga, bidang ekonomi. Bidang ekonomi pun masyarakat harus, apa namanya, dari jual daya belinya harus lebih meningkat lagi. Sehingga dengan tiga faktor itu, menjaga kita bersama, ya kita tahu penyakitnya, tahu apa namanya, untuk menanggulanginya, saya yakin dengan kebersamaan, serilitas antara pemerintah daerah dengan DPR, saya yakin kerjaannya ke depan, IPM-nya akan lebih mendekat kembali. Jadi memang fokusnya adalah pada peningkatan kualitas manusianya sendiri, baik itu dari ekonomi, kesejahteraan, dan juga infrastruktur. Infrastruktur juga mendukung berkualitas, dan tidaknya manusia yang ada di Kabupaten Cianyur. Anggapan Pak Bapak, sebagai wakil lakir. Terima kasih, tentunya tadi Pak Bapak sudah jelas, peningkatan IPM, resisi kita, dari mulai regulasi, mungkin ke depannya akan kita perhatikan. Di e-budgeting juga, fokus tadi peningkatan IPM sudah jelas, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, bagaimana caranya para wakil lakir atau legislator ini, bisa betul-betul bersinergi dengan pemerintah, bisa memusnahkan ide-ide cemerlang ke depan, setidaknya untuk meningkatkan IPM ke depan. Oke, meningkatkan IPM ke depan. Salah satu cara, yang simpel saja Pak, ada contoh tidak? Satu yang jelas, tadi dari segi pendidikan, dengan diperbanyaknya anggaran untuk klinika, minimal sesuai dengan undang-undang, 20 persen, itu tetap kita tambah untuk ke depannya, supaya bagaimana caranya, jangan sampai ada orang yang putus sekolah. Semuanya harus sekolah ya Pak? Iya. Bapak, silahkan menambahkan. Kami itu kan, salah satunya ada budgeting ya, nah dengan budgeting tersebut, maka kita harus betul-betul, bagaimana kita membuat formulasi kebijakan APBD ke depan, apalagi kita masih punya PR di 2020 ini kan belum dibahas. Oh iya. Karena APB, Pak Perlu, dan dari perbanyaknya itu ke masyarakat ini, ke masyarakat, ke masyarakat Oktober ya. Oleh sebab itu, tentunya kami lewat, akan dengan sangat cermat, agar anggaran sebesar dan sekecil apapun, harus bermanfaat buat masyarakat. Maksimal disalurkan ya? Iya, sebetulnya. Oke. Eotik kan gak banyak bapak-bapak. Pak Bupati juga ada beberapa agenda yang harus dikejar, dan pemirsa perbincangan kita tidak cukup lama untuk membahas mengenai pergerakan, perubahan, dan juga kemajuan dari Kabupaten Cianjur. Setidaknya, untuk Anda pemirsa di rumah, khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur, inilah para wakil rakyat Anda yang siap untuk membantu dan memperjuangkan bagaimana kepentingan masyarakat ada di atas segala-galanya, termasuk sinergitas dengan Bupati Kabupaten Cianjur. Terakhir, Pak, sebelum kita berpisah dengan pemirsa Bandung TV, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan agenda yang baru saja diselenggarakan, yaitu pelantikan anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang baru saja diangkat, sumpahnya. Ya, terima kasih. Ya, saya berharap anggota DPRD yang baru, tadi yang pertama sinergitas, kita bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan IPM Kabupaten Cianjur. Juga masyarakat, juga saya mohon, ya, masyarakat sudah mempercayakan ke para anggota Dewan, kiranya ini bisa didukung sepenuh hati, biarkanlah anggota-anggota Dewan yang sudah ditunjukkan oleh masyarakat bekerja dengan baik. Demikian, terima kasih. Baik, silahkan, Pak. Sebelumnya, terima kasih. Kami, yang sudah terpilih mempulangkota DPRD ini, mohon doa dan dukungannya, semoga ke depan kami bisa amanah, bisa melaksanakan tugas kami sesuai dengan harapan masyarakat. Tentunya, dari yang paling utama, kami bisa bersinergi, kami bisa bersama-sama, bila keksekutif, untuk membangun Cianjur ke depan yang lebih baik, lebih maju dan agama. Terima kasih. Terima kasih, Bangga, Bapak. Silahkan. Karena kita ditiru oleh rakyat, maka mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan masyarakat itu menjadi sebuah tujuan kami. Dan dengan desinergitas, dengan komunitas, saya ingin, kejahatan masyarakat yang Cianjur akan terujud. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Nah, itu tadi adalah pesan dari para wakil rakyat dan juga Bapak Bupati. Semoga lima tahun ke depan bersinergi dengan baik dan tanpa adanya miscommunication, ya Pak. Semuanya dilakukan dengan tentunya berdiskusi dan juga berkomunikasi. Jangan lupa, kan rakyat di luar sana, ya Pak, ya? Sudah pasti. Sudah pasti. Dan tentunya selalu berjuang untuk rakyat. Terima kasih, Bapak-Bapak, atas waktunya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat bekerja untuk rakyat. Selamat bekerja sama. Terima kasih banyak. Dan, Mirsa, ini akhir dari perbincangan saya bersama para wakil rakyat dan Bapak Bupati Cianjur. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan menyimak diskusi kami, pembahasan kami mengenai acara hari ini agenda pengangkatan sumpah para anggota DPRD dari Kabupaten Cianjur masa bakti lima tahun ke depan mulai dari 2019 hingga 2024. Selamat bekerja, Bapak-Bapak, dan hatimu ada di hati rakyat masyarakat Kabupaten Cianjur. Saya Chris Antipamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berita terkini merahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas